Oke ya, jadi sekarang matriks masa itu saya namakan mat M Lalu saya ketik seperti ini Matriks M itu adalah 3 kali M Jadi kali itu pakai perkalian, jangan ketik 3M Karena kan nanti kalau 3M tanpa ada kali itu menjadi sebuah variable Namanya 3M Tapi kalau sekarang kan sebenarnya 3 kali M Nah itu adalah unsur dari kolom pertama, baris pertama Kemudian untuk baris pertama, kolom kedua itu 0, 0 Pakai kurawal, kurawal tutup Kemudian untuk baris yang kedua itu 0, M Seperti itu Nah ini adalah untuk menyatakan matriks M Nah kalau mau kita melihat benar nggak nih matriks M itu seperti itu Ya kita bisa saja matriks form Matriks form dari mat M Jadi artinya saya mau melihat benar nggak sih si matriks M itu di dalam matriks form Karena kan kalau pakai seperti ini kita kan suka nggak tahu Nah benar ya, 3M, 0, 0 Oke, kemudian kita ingin mendefinisikan matriks kekapuan Saya namakan mat K Mat K itu matriks kekapuan Nah kita juga definisikan Itu adalah 2 kali K Kita enter ya Terus minus K Kemudian disini adalah minus K, K Ya seperti ini Shift enter ya selalu ya shift enter Nah saya juga penasaran lah ya matriks form Disini ada udah cari matriks form dari mat K Jadi supaya benar nggak? Benar ya 2K minus K minus K Oke, nah saya kan kalian mulai susah ya Untuk mencari dinamik matriks ya Karena kan dinamik matriks itu adalah matriks Invert dari matriks K dikalikan matriks M Nah apalagi ini dalam variable Dalam variable K dan M Kalau pakai kalkulator kan harus dikeluarkan dulu common factornya Mungkin itu tadi kesalahannya Atau ketidakkelitiannya ya Jadi saya langsung aja Saya definisikan mat D Mat D besar itu adalah Ini silahkan ya kalian mau menamakan apa silahkan Nggak ada masalah Tapi saya menamakannya mat D besar itu adalah matriks dinamik ya Itu mat D itu Adalah definisinya apa? Inverse dari matriks K dikalikan matriks M ya Nah jadi kalau pakai program ini kalian gampang sekali Untuk inverse itu ya inverse ya Jadi gini sini inverse ya Inverse dari apa? Inverse dari matriks K ya matra Nah kalau perkalian matris itu bukan kali ya Tapi dot product ya Inverse dari matra dikalikan mat M Ya seperti ini Udah ya Jadi saya tinggal shift enter ya Shift lalu enter Nah ini adalah keluarlah matriks dari dinamik Ya dinamik matriks sudah keluar Seperti ini ya Nah sekarang kan kita tinggal lakukan Iterasi pertama ya Saya pakai cell ini format saya pakai subtitle ya Di sini saya tulis first iteration ya Jadi artinya first iteration for first mode ya For the first mode seperti ini ya Oke ya seperti ini Oke jadi sekarang saya seperti biasa matriks D dikalikan input Harus sama dengan output ya Jadi iterasi pertama ya udah Saya namakan ini ya Faktor 1 Kenapa saya terus faktor 1? Karena itu hasilnya faktor kan ya Dikinamik dikalikan faktor Atau dipakai kolomatis sama dengan faktor Saya namakan aja ini Selesa lah kalian mau tulis apa sih ya Silahkan Faktor 1 didefinisikan sebagai matriks Ya matriks itu adalah yang tadi matriks dinamik Dikali dot product ya Dengan kita mau input pertamanya apa Tadi saya coba 1 sama 1 ya Jadi kalau untuk ini 1 Nah ini adalah yang ini adalah faktor 1-1 ya Diketiknya seperti ini ya Jadi matriks dikalikan ini Keluarlah seperti ini ya 4M per K dan 5M per K ya Kemudian kan kita mau menjadikan input yang kedua ya Saya namakan aja lah Saya namakan aja lah faktor 2 Itu adalah faktor 1 dibagi Kan saya mau membaginya ini Ini yang paling atas maunya jadi 1 ya Paling gampang ini command copy aja Command copy atau di copy ya Kemudian di paste ke sini ya Nah seperti ini ya Gak apa-apa nih kalau matematika ada 4 titik dan lain-lain itu Gak apa-apa ya Seperti ini Jadi saya sebenarnya faktor 1 ini dibagi dengan ini Karena kita pengen menjadi 1 dan ini ya Oke ya Jadi di sini adalah shift enter Nah keluarlah 1 dan 1,25 Nah saya terusin aja lah ke bawah paling gampang Saya tulis lagi di sini faktor 3 Berarti kan faktor 3 apa Matriks dot Faktor 2 dong Kan itu menjadi input untuk perkalian berikutnya Ini sebenarnya ada cara yang bisa lebih ini Pakai dulu aja Tapi kalau saya sih seperti ini aja Jalan pikiran kalian juga input hasilnya Outnya apa dikeluarkan Common factornya supaya menjadi 1 Untuk sistem yang pertama Lalu itu dijadikan lagi input untuk perkalian berikutnya Jadi di sini adalah faktor 3 itu adalah matus dinamik Dikalikan faktor 2 Keluarlah ini Lalu kan saya mau mengeluarkan faktor 4,25 Ya saya namakan lah yang baru nih Faktor 4 sama dengan Faktor 3 dibagi Ini Kopi aja nih Ya ini Kopi Paste ya Dapat ini Nah Coba ya Jadi ini menjadi input untuk langkah berikutnya Ya sekarang saya namakan lagi Kalian bisa lihat gak ya Bisa ya Bisa lihat ya Kemudian saya namakan apa Faktor 5 lah ya Jadi faktor 5 itu adalah Mat D Faktor 4 ya Ya kan inputnya itu Nih hasilnya ini Oke Lalu saya sederhanakan si faktor 5 itu saya namakan Faktor 6 Satu kan Ini ya Saya kopi Dibagi ini Saya ini kan Nah 1 dan 1,30137 Nah ini di sini 1,29 Di sini 1,30 Udah mendekati Ya gak apa-apa Kalau pakai program seperti ini Berulang-ulang juga Gak ada Gak effortnya cuman Cuman ini aja Ngetik-ngetik aja ya Sekarang faktor 7 Adalah Sorry Mat D Mat D dot Apa Faktor 6 Kalian nangkep ya Apa yang saya lakukan ya Jadi input sama dengan output Nah Oke sekarang Faktor 8 Itu adalah Faktor 7 Dibagi ini Ya ini kan mau dibikin 1 ya Nah Seperti itu Ya Nah Udah gak Ini cukup dekat lah ya Tadi kalau pindahkan 1 Apa Tadi Oh ini bukan ini ya Ini adalah Eigen factor ya Ini bukan Bukan eigen value Nah Jadi di sini Inputnya 1,130137 Outputnya adalah 1 1 dan 1,30255 Oke lah Kita anggap cukup sampai sini ya Berarti kita sudah dapat Faktor 8 itu adalah X1 Adalah eigen factor ya Nah sekarang kita tinggal mencari Berapa omega 1 Nah omega 1 itu adalah Faktor yang dikeluarkan ini Ya jadi ini adalah Kan kita keluarkan nih Ini ya Nah Ini adalah Lambda 1 Sedangkan lambda 1 itu adalah 1 per omega kuadrat Sehingga omega 1 itu adalah Kalau mau pakai square root boleh Kalau mau pakai Palette disini ya Basic math ya Disini basic math assistant Kalian boleh pakai itu Lalu pakai lah disini Akar Ya akar nih Nah Jadi omega 1 itu adalah Akar dari 1 per Ini Saya taruh sini Akar 1 per ini Ya Itu ya harusnya Lalu shift enter Nah dapetnya 0, Benar nggak 0,482166 Akar K per M Nah kalian nggak perlu Takut salah K per M-nya M-nya K-nya dan lain Karena dengan Matematika Ini Variable itu Terus Selama kita sudah Mendifine M dan K Ini adalah Variable Ya jadi M dan K Ini akan terus M dan K Ya seperti ini Nah jadi udah Kalau kita lihat Udah 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 kelihatan ya Bahwa Hasilnya sama Dibandingkan dengan Yang tadi Apa namanya 2 degree of freedom system Dengan initial condition Nah sampai disini Ada pertanyaan nggak Nah berarti ini Langkah pertama tuh Udah dapet Eigen value Untuk first mode Dan Eigen factor Yang pertama Ya Tapi faktornya itu Belum Ortogonal Sehingga kita harus Mencari yang namanya Faktor M1 Ya Nah ini persis Sekali sebenarnya Jalan tiran kita Ini kita ketikan aja Masuk ke matematika Gak asal kita tahu Komennya itu harus benar Ya di dalam matematika Oke jadi saya ingin Mencari faktor M1 besar M1 besar itu Kan rumusnya itu M1 kuadrat Ya Saya pakai gini aja M1 kuad Jadi artinya M1 kuadrat Ya kayak gitu ya Itu Kalau kita lihat Di catatan Rumusnya itu apa X1 transpose Dikalikan Matrix M Dikalikan X1 Benar kan Ya Nah Kita lihat X1 itu apa X1 itu adalah Faktor 8 Ini kan yang udah Terakhir yang sudah Apa namanya Hasil Kita stop di situ Ya perhitungannya Berarti Ini adalah sama dengan X1 Atau kalau Mau supaya Nggak Apa namanya Supaya nggak bingung Saya menamakan aja Saya namakan X1 Jadi adalah Faktor X1 itu Sama dengan Faktor 8 Supaya nanti Kalian tahu Jadi ini adalah X1 itu adalah Ini Nah Matematika Kita bisa Menginsert Apa namanya Statement-statement Di antara Yang sudah kita lakukan Selama Logiknya jalan ke bawah Sekarang ini M1 kuadrat Itu Berdasarkan Definisi Adalah X1 Transpose Dikalikan Matriks M Dikalikan X1 Nah Kalian tuh Nggak perlu Hasil dengan Kalkulator Kalau dengan Program matematika Kalian tinggal tulis Transpose 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 dari apa Transpose dari Matriks X1 X1 Tuh Gitu aja Dot Produk Pakai Mat M Lalu Di Dot Produk Lagi Dengan Ini Oke ya Kalian kan Ini 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 10 menit Sudah dapat Semua Bukan 10 menit 5 menit Mungkin Kalau udah biasa M1 Kuadrat Sama dengan Transpose Dari Adalah Transpose Dari X1 Dikalikan Matriks M Dikalikan X1 Kemudian Saya Nah Keluarlah Ini Ini Adalah Nah Kalau kita Lihat Ini kan Apa Masih Perkalian Oke ya Saya tulis lagi ya Supaya gampang Di sini Simplify Jadi artinya Dia harus Disimplifikasi Supaya gampang Nah Hasilnya Hasilnya 4,69663M Nah Ini Baru M1 Kuadrat Sehingga Faktor M1 Itu Adalah Akar Dari Akar Dari Ini Copy ya Ini copy Copy Akar Dari Ini Oke ya Shift Enter 2,1671 Akar M Nah Jadi Ini Kalian Tidak perlu TSS Ini Kalau pakai Pro-rever Kalkula Kalian Pasti Lupa Ada Akar M Ada Apanya Kalau pakai Ini Kebawa Semua M1 Sehingga Saya Saya Sekarang Sudah Dapat Yang Namanya V1 V1 Itu Adalah Eigen Factor Yang Sudah Ortogonal Itu Apa Yaitu X1 Dibagi Dengan M1 Saya Tinggal Gitu Aja Jadi Ini Kalian Nggak Akan Salah Akar M Kebawa Semua Jadi Eigen Factor Untuk Yang Pertama Itu Adalah Ini Oke Ada Pertanyaan Nggak Sampai Di Sini Kan Begitu Mudah Jadi Untuk 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 First Mode Sudah Dapat Jadi Sudah Dapat Omega 1 Sudah Dapat X1 Dan Sudah Dapat P1 Nah Kalau Codola Sulitnya Kan Kita Harus Untuk Second Mode Saya Tulis Di Sini Format Saya Tulis Subtitle Di Sini Adalah Second Mode Saya Tulis Second Mode Nah Kalau Untuk Second Mode Kalian Kan Yang Paling Susah Harus Cari Sweeping Matrix Jadi Saya Tulis Di Sini Mat S Mat S Artinya Matrix Dari Sweeping Matrix Karena Ini Cuman 2x2 Jadi Mat S Itu Adalah Berdasarkan Definisi Adalah Mat Adalah Matrix Identity Disini Juga Ada Di Dalam Matematika Itu Ada Matriks Identitas Tapi Kalau Kalian Tidak Mau Tidak Mau Rekor Untuk Cari Gimana Di Di Sini Kita Tulis Mati Itu Adalah 1 0 1 Jangan Lupa Shift Enter Ya S Sorry Kurang Oke 1 0 1 Nah Si Sweeping Matrix Itu Adalah Mat V Dikurang Bisa Dibantu Apa Ya V Transpose Dari Dari Matriks V V V 1 Dot Apa M Matriks M Matriks M Dot Matriks V Nah Ini Kan Gini Aja Kalau Kalian Pakai Kalkulator Mungkin 20 Menit Sendiri Jadi Matriks V Matriks Segini Nah Tunggu Ini Ada yang Salah Ini Ada yang Salah Sorry Oh 1 0 Transpose V 1 Ini Benar V 1 Mat N V 1 Dikurangi Matri 1 0 0 1 Benar Gak Itu Bu Sebelum Transpose V Harus V 1 Dulu Yang Dikalikin Itu Yang Sebelum Transpose Yang V 1 Sebelum Itu Ada V 1 Dulu Itu V 1 Di Depan Gini V 1 Di Depan Yang Belakang Itu V Satunya Kedepan Kedepannya Transpose V 1 Iya Bu Salah Oh Rumusnya Iya Kembali Kan Gitu Berarti Adalah V 1 Mat M Gitu Ya Yang Transpose V Transpose V Transpose V 1 Terus Dikali Transpose V 1 Oh Bukan Ini Oke Oke Sorry V 1 Dot Transpose Dari V 1 Gitu Bener Gini Iya Bu Terus Dikali Matrix 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 M Gini Iya Bu Oke Bener ya Bener ya Ini kalau Soalnya kan pasti ukurannya Beda nih Kalau tadi Jadi Matrix Dikurangi V1 Kali V1 Transpose Dikalikan Matrix M Itu ya Rumusnya Gitu ya Oke Kalau kalian juga Mau Ini bisa Dikasih kurung Oke Oke Looks Good Kalau memang Betul Tidak ada Kesalahan Kalau kita Lihat Tadi kan Sebenarnya Ada akar M Ada segala macem Ya Kalau pakai program Ini langsung keluar Si sweeping matrix Itu gak ada Karena sweeping matrix Itu semua Tidak ada Variable K Dan M Jadi ini Tinggal langsung aja Matrix itu ini Ya Oke Sudah ada Matrix Jadi kita harus Tahu Mat D Satu Ya Itu adalah Mat D Dot Mat S Bener gak Adalah Dynamic matrix Dikalikan Mat S Ya Bener Bener Bu Bener Oke Nah Sekarang keluar lagi Kalau dynamic matrix Ada M per K Ada M per K Ya Seperti ini Nah Sekarang Kita sudah akan Melakukan Udah beres nih Udah punya matrix D1 Untuk second Modenya Sehingga Sekarang kita Mau mulai Iterasi Untuk second Mode Nah Karena ini adalah Second Mode Iterasinya Adalah Mode kedua Itu harus ada Satu positif Satu negatif Ya Jadi Bolehlah nanti Kita cobanya Satu dan Minus satu Ya Kita cobanya Saya gak Tahu Ininya Apa Ininya Padahal gak ada Solusinya Tapi anggap aja Kita belum tahu Solusinya Jadi nanti Untuk cobanya itu Saya pakai Satu dan Minus satu Ya Nah Tadi sampai Keberapa Kita penamakannya Supaya nanti Nggak ini Sampai Faktor delapan Jadi kita Jangan memberikan Nama yang sama Nanti kacau Matematika Jadi Terakhir itu Saya pakai Faktor Faktor delapan Sekarang saya Namakan ini Adalah Faktor Sembilan Nah Faktor Sembilan Itu Adalah Kita melakukan Iterasi yang pertama Untuk second mode Jadi ini adalah Mat B1 Dot Cobanya Adalah Tadi Saya mau coba Ini Ya Satu dan Minus satu Ya Oke ya Nah Nah Looking good ya Jadi satu positif Satu negatif Ya Oke Jadi Sekarang Faktor Sepuluh Itu Adalah Faktor Sembilan Dibagi Ya ini Saya copy aja nih Faktor ini Dari hasil ya Comment copy Ini Paste ya Saya dapetin Faktor sepuluh Ya Ini Satu Dan Minus dua Koma tiga Jauh dong Tadi inputnya Segini Keluarnya ini Ya oke Saya lakukan lagi Berikutnya adalah Faktor Sebelas Ya Bener gak Gak ada yang dua ya Faktor sebelas Sama dengan Mat D1 Dot Faktor Sepuluh Ya Keluar ini Lalu Saya ini Faktor 12 Itu adalah Coba Ada yang salah Gak saya bikin Programnya Lalu di cek Juga Nah Oke ya Jadi Di sini Udah bagus nih Inputnya Inputnya Satu Dan Satu Dan Minus 2,30526 Ini sudah Langsung Konvergen Di Iterasi Keberapa nih Hanya dua kali Iterasi ya Berarti udah sama nih Ya inputnya ini Outputnya adalah ini Berarti Kita bisa menamakan X2 Yaitu Eigen Faktor Untuk Second Mode Itu sama dengan Faktor 12 ya Karena udah sama Input sama dengan Output Udah ya ini Kemudian Kita ingin tahu Omega 2 Omega 2 Adalah Satu Per akar Dari Ini ya Jadi ini Tadi pakai Akar ya Akar Satu Per Tadi Faktornya itu Adalah 0,69 Ini ya Saya Kopi Kopi Saya masukkan Kesini Nah Ini ya Jadi Omega 2 Adalah 1,19761 Bener gak Coba dilihat Di Ada yang bisa Ngetek Sama 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 1,19761 Oke ya Berarti Saya udah dapet X2 Dan Jadi Saya udah dapet Eigen Faktor Yang kedua Dan Omega 2 Dan juga Kalau kita lihat Omega 1 Lebih kecil Dari Omega 2 Bener gak Ini omega 1 Ini 0,48216 Omega 2 Adalah 1,19761 Akar Keper M Nah Yang dulu apa M2 ya M2 Quad M2 Quadrat Adalah Ini Karena Ini adalah Transpose Transpose Dari X2 Ya Di Dot Mat M Dot X2 Bener gak Bener Bu Nah Tapi Disimplify ya Supaya Kalau udah Senang Program Matematika Sekalian Senang Ya Ini Jadi 8,31424 Sehingga M2 nya Itu Adalah Sebaiknya Dikopi ya Karena Gini Terlihatnya Disini 8,31424 Tapi Matematika Itu Sampai Berapa nih 12 Koma Di belakang Angka Jadi Kalau saya Pakai Matematika Udah Pasti Digitnya Di belakang Koma Pasti Udah Panjang Nah Jadi Dapatlah Ini M2 nya Adalah Ini Berarti V2 Yaitu Eigenvector Yang second Eigenvector Yang Otogonal Itu Adalah X2 Dibagi Dengan Faktor M2 Nah Adalah Ini Sehingga Sehingga Modal Matrix Saya tulis Modal Mat Itu Modal Mat Itu Adalah V1 Mana Tadi V1 Ini Second Mod V1 Ini Ini Komak Kopi Baris Komak Baris Burung Tutup Ini Untuk Yang Baris Kedua Baris Kedua Berarti 1 Ini Berarti Gini Nah, nggak apa-apa ini kayak begini ya Karena memang saya katakan ini supaya dia teliti ya nanti ininya Nah, modal-modal matriksnya sih kalau sudah di shift enter Ini seperti ini, jadi dia mempertahankan berapa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dijit di belakang koma Tapi kalau yang sebenarnya si matematika itu menghitung sampai ke dua belas Dijit di belakang koma Nah, ini adalah modal matriks Nah, saya kan mau ngecek nih Apakah V transpose dikalikan M dikalikan P itu adalah sama dengan matriks identitas Ya, saya mau coba nih Cek ya, cek Ini adalah mat Tadi sudah ada mati sih ya Jadi, apa namanya, matiden Ya, supaya jangan sama Ini kan matiden itu apakah Apakah V transpose Jadi artinya transpose berarti modal matriks Modal matriks Dot matem Dot modal mat Apa ini Ya Apakah sama nggak dengan matriks identitas Solusi Di sini ada Nah, betul ya Satu, nol, nol, satu Ya, benar ya Jadi, ini walaupun pakai dua belas dijit Itu masih tetap ininya Masih ada nih ya Nggak tepat Nggak tepat sampai nol Kemudian, yang perlu lagi dicek itu adalah Apakah mat Hasilnya itu diagonal matis omega kuadrat Mat Omega Mat omega Ada gini ya Oke Itu adalah apa Simplify Nanti saya tinggal nanti Ini Transpose dikalikan matka Ya, di sini Nah, ini kan udah 10 pangkat minus 17 Sama 10 pangkat minus 17 Ya, nol Berarti 0,232408 K per M Itu adalah omega 1 kuadrat Kemudian, di sini adalah 1,43426 K per M K per M Itu adalah omega 2 kuadrat Nah, ini Ini cara Cara yang Mudah nih Untuk mencari Untuk mencari omega 1 dan omega 2 X1 dan X2 Dengan menggunakan Stodolameter Ya Oke Ada pertanyaan nggak Nih Bu, saya mau nanya Bu Saya